Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro. Kembali bersama saya Jeffrey Mokalu dari Gereja Victory Outreach Bandung dalam program Treasure Out of Darkness. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua lewat informasi, kesaksian, dan juga prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama. Namun saya pikir lebih baik kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan untuk membuka hati kita mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan malam hari ini. Mari kita berdoa Tuhan Yesus saat ini kami memberikan waktu untuk sepenuhnya pekerjaan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Kami siap untuk mendengar apapun yang Tuhan ingin sampaikan untuk membuat hidup kami menjadi lebih baik di dalam engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Sobat Maestro malam hari ini seperti yang Sobat Maestro ketahui bahwa Gereja Victory Outreach memiliki sebuah visi dalam menjangkau mereka yang terluka, para pecandu, mereka para gangster, prostitusi. Dan kami malam hari ini kembali ingin berbagi, mengimportasi sebuah hati Tuhan lewat visi dari Gereja Victory Outreach Bandung yang kami berdoa dan berharap siapapun dan dimanapun Sobat Maestro mendengar akan hal ini boleh mendapat satu harapan untuk melihat jawaban di dalam Kristus Tuhan dalam situasi apapun yang dialami. Dan malam hari ini saya bersama dengan saudara saya, teman saya dari Victory Outreach, Filipina. I'm here with my good friend Pastor Christian Wilson from Victory Outreach, Filipina. Jadi saya ingin menyapa Pastor Christian malam hari ini yang akan sedikit berbagi kepada Sobat Maestro. So good evening Pastor Christian. Shalom Pastor Jeffrey. Oke dan Pastor Christian malam hari ini he will be sharing, dia akan berbagi mengenai visi, he will be sharing about the vision of Victory Outreach dan juga visi untuk Asia dan juga he will be sharing his testimony. Dan saya akan berusaha untuk bisa menerjemahkannya buat Sobat Maestro dan informasi apapun dan prinsip apapun yang Sobat Maestro bisa dapatkan. Saya berharap itu bisa membuat Sobat Maestro bisa menemukan harapan dan jawaban di dalam Tuhan Yesus. So tonight Pastor Christian I will be giving you a time, saya akan memberikan Pastor Christian waktu to share the vision, the vision to Asia and also his personal testimony, juga kesaksian pribadinya dan juga visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan Victory Outreach. So I'm going to give the mic for you Pastor Christian, you can share it and while you share it I'm going to translate it for you. Jadi dipersilakan, go ahead Pastor Christian. Yes, thank you Pastor Jeffrey. You're welcome. We are here today just to present to you what God has been doing since the year of 1967 through Victory Outreach. Dan kami disini saat ini ingin mempresentasikan apa yang Tuhan lakukan di gereja Victory Outreach sejak tahun 1967. Before the birth of Victory Outreach, there was a man named Pastor David Wilkerson. Sebelum berdirinya Victory Outreach, ada seorang laki-laki bernama David Wilkerson. That he felt the calling and the burden to go from where he was living to New York City. Di mana dia memiliki beban dari Tuhan untuk pergi dari tempat dia berada kepada kota New York. And that burden was because there was so many problems with gangs killing each other. Karena ada banyak sekali pembunuhan anggota geng satu sama lain sehingga beban itu Tuhan taruh di hati David Wilkerson. Dia sendiri tidak pernah terlibat dengan gaya hidup geng, narkoba, dan sejenisnya. Namun di hatinya Tuhan taruh satu keyakinan untuk menolong mereka yang terlibat dengan masalah geng dan narkotika. And the whole story of how God led him to New York City Dan pada akhirnya ketika Tuhan memimpin dia pergi ke kota New York. Was also produced into a movie called The Cross and the Switchblade. Sehingga akhirnya muncul satu film yang bernama Cross and the Switchblade. And this was a testimony of how he felt the call. Dan ini adalah kesaksian di mana dia mendapatkan sebuah panggilan. And he went into the neighborhood where their gangs were killing each other. Dan pergi ke satu lingkungan di mana banyak anggota geng yang saling membunuh. Tentu dia masih takut. But yet the call of God and faith in his life pushed him to go and preach the gospel. Namun karena panggilan dan iman yang Tuhan taruh di hatinya, dia tetap untuk memberikan kabar baik ini kepada mereka. And he felt someone needed to tell them about Jesus Christ. Dan dia merasa bahwa harus ada seseorang yang mengabarkan tentang harapan di dalam Yesus Christus. And that was the beginning of a revival that took place in the inner city of New York. Dan itu adalah permulaan dari sebuah kebangunan rohani yang terjadi pertama kali di kota New York. And how the life of even one gang member, Nicky Cruz, was touched through the gospel of Jesus Christ. Di mana saat itu ada satu orang yang bernama Nicky Cruz, anggota geng yang dijama oleh Tuhan lewat pelayanan David Wilkerson. And through that revival, God started to raise up the ex-gang members. Dan lewat satu kebangunan rohani tersebut, Tuhan mulai mengubahkan dan membangkitkan mantan-mantan anggota geng. Untuk menjangkau mereka-mereka yang terlibat dengan masalah yang sama. Dan salah satunya adalah pendiri dari pelayanan Victory Outreach yang masuk ke rehabilitasi mereka. Dan dia bernama Sonny Argenzoni dan dia mengalami pemulihan muzizat dalam kehidupannya. Dan lewat proses pemulihan yang dia lalui, dia pun mulai mendapatkan panggilan dari Tuhan. Jadi setelah pendiri kita, Sonny Argenzoni, dikirim untuk mengikuti sekolah Alkitab di Los Angeles, Kebangunan rohani terus terjadi. Di mana Tuhan terus menyelamatkan para pecandu, para anggota geng, Dan mengubah hidup mereka begitu drastis. Di mana Tuhan ingin memakai mereka-mereka juga untuk menjangkau lagi lebih banyak pecandu dan anggota geng. Dan so, Sonny Argenzoni merasa panggilan untuk membangun sebuah gereja. Yang akan menjadi gereja yang terbuka bagi para pecandu untuk bisa berada di rumah Tuhan. Dan dimulai dengan nama Victory Temple. Dan Tuhan melakukan banyak muzizat di kota Los Angeles. Para pecandu heroine mulai diubahkan, dipulihkan tanpa rasa ketergantungan. Dan di mana mereka masuk ke dalam proses regenerasi dan proses pembaharuan dalam hidup mereka. Dan mereka juga mulai merasakan panggilan Tuhan yang sama. Di mana seseorang harus memberitahu para pecandu-pecandu yang lain bahwa Yesus Kristus mati buat hidup mereka. Dengan belas kasihan yang Tuhan taruh di hati mereka. Mereka pada akhirnya yang sudah diselamatkan meresponi panggilan tersebut. Dan mulai pergi ke kota demi kota yang ada di Amerika. Dan memulai pelayanan-pelayanan Victory Outreach untuk para pecandu dan para anggota geng. Namun tidak hanya mereka bekas pecandu atau bekas anggota geng yang mendapatkan panggilan ini. Tuhan pun memberikan kebangunan rohani kepada gereja-gereja di waktu yang bersamaan. Sehingga akhirnya banyak yang mulai bergabung kepada gereja Victory Outreach dengan panggilan tersebut. Dan merasa terpanggil untuk menjadi terlibat dalam pergerakan panggilan ini. Sehingga mereka membuka rumah-rumah pemulihan untuk para pecandu untuk bisa datang. Pendetanya sendiri membuka rumahnya untuk mereka para pecandu. Dan mengundang para pecandu dari jalan. Dari penjara Untuk masuk ke rumah mereka Dan hidup bersamanya Dan mengalami proses pemuritan Dimana diubahkan hati mereka Menjadi hati yang sama seperti Yesus untuk jiwa-jiwa. Dan melalui hal itu Beberapa pastor Mulai mendapatkan panggilan dari negara-negara lain Seluruh negara di dunia Memiliki masalah narkoba Masalah yang saat itu tidak tahu bagaimana diselesaikan Dan mulai memanggil pelayanan Victory Outreach yang berada di Amerika Please come Please ayo datang ke negara saya Dan tolong kami untuk bisa menolong para pecandu di negara kami Sehingga akhirnya pelayanan Victory Outreach mulai mengembangkan sayapnya secara internasional Mulai terjadi Dan dari panggilan itu Pendeta saya Pastor Steve Pineda Salah satunya dia menjadi pendeta dari gereja Victory Outreach di Amerika Dan dia merasakan panggilan untuk menolong orang-orang yang sama Panggilan untuk negara di Asia Jadi dia tidak tahu kepada siapa dia akan hubungi Tapi dia terus mendengar kabar Dan mendengar laporan Mengenai masalah-masalah narkotika di Asia Jadi dengan iman Dia membawa beberapa orang Dan dia terbang ke negara Filipina Dan dia mulai menghubungi beberapa pendeta di Filipina Untuk berhubungan dengan beberapa gereja di Filipina Dan pada awalnya Mereka yang dihubungi oleh Pastor Steve tidak tahu bagaimana untuk menyambutnya Tapi Pastor Steve tidak peduli Dia terus mendengar Seseorang perlu berkotbah tentang kabar baik Kepada orang-orang yang ada di jalanan dan terlibat narkotik Dan sejak saat itu yang adalah tahun 1994 Gereja dari Amerika Victory Outreach mengirim satu gereja ke Filipina Misionaris untuk mengembangkan kabar baik ini di Asia Dan langsung pada saat rumah pemulihan yang gereja buka saat itu Langsung lebih dari kapasitasnya Kurang lebih 40 orang langsung masuk Menerima kesembuhan dari Tuhan dan kuasa roh kudus Dan sejak saat itu Tuhan mulai bangkitkan Orang-orang dari Filipina Merasakan panggilan yang sama Seseorang harus menolong orang yang ada di negara saya Seseorang harus mengatakan bahwa Yesus Kristus bisa mengubahkan mereka yang kecanduan narkotik Dan akhirnya gereja Victory Outreach di Filipina mulai berkembang Namun Tuhan belum selesai Dan Tuhan terus mendapatkan hatinya Dari orang-orang yang ada di Victory Outreach di Filipina Kita harus berdoa buat negara-negara lain di Asia Ada banyak orang yang membutuhkan Yesus Dan Tuhan mulai bekerja Dan sedikit demi sedikit Orang mulai mendengar mengenai gereja Victory Outreach di Filipina Dan saya ingat Ada seseorang di Indonesia Yang betul-betul putus asa ingin anaknya bisa dipulihkan Mereka ingin anggota keluarganya mengalami apa yang dialami oleh mereka-mereka yang terjadi di Filipina Jadi salah satu keluarga di Indonesia mulai mengirim anggota keluarganya ke satu rumah pemulihan di Filipina Yang di gereja Victory Outreach Dan akhirnya mereka melihat bahwa Tuhan mengubahkan anggota keluarga tersebut Namun Tuhan pun katakan saya belum selesai Saya akan mulai mengirim lebih banyak Indonesia ke Filipina Dan mereka akan diberikan visi untuk sebuah panggilan Di mana Indonesia pun membutuhkan Victory Outreach Untuk memberikan pesan kepada para pecandu narkotika Sehingga orang-orang Indonesia pun bisa mendapatkan kesembuhan dari kecanduan dan mendapatkan panggilan dari Tuhan Dan pastor dari Filipina mulai mengirimkan tim kepada kota Bandung Untuk bekerja sama dengan anggota keluarga yang dipulihkan tadi Yang telah mengalami kemenangan dalam hidupnya Dan Tuhan mulai membangun Dan menjangkau lebih banyak Dan pada akhirnya Kemuliaan semua bagi Tuhan Tuhan mulai mengembangkan dan membangun orang-orang Indonesia sendiri Yang menerima visi ini Dan beban untuk orang-orang Indonesia Di mana seseorang harus memberitahu kabar baik ini Kepada orang-orang yang kecanduan Dan saat ini Tuhan membangun di kota Bandung Indonesia Untuk orang-orang Indonesia sendiri Yang bekerja Untuk menolong mereka dalam pemulihannya Dan itu adalah detak jantung dan visi Dari pelayanan Victory Outreach International di Bandung Indonesia Dan kita tidak memiliki biaya yang harus dibayarkan ketika mereka masuk ke rumah pemulihan kita Karena kita mengajarkan kepada mereka untuk hidup dengan iman Dan mereka melihat Bagaimana Tuhan bisa menyediakan untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan Mereka melihat banyak orang yang mulai merasakan sesuatu beban dari Tuhan Untuk mendukung pelayanan dalam menjangkau lebih banyak orang yang kecanduan Bukan hanya mereka terima kesembuhan Namun di waktu yang bersamaan mereka pun meresponi panggilan Tuhan Saya juga disini Kembali di tahun 1995 Ketika ministri dikirim ke Filipina Saya pun dibebaskan dari kecanduan saya Di Amerika saya berkembang dalam satu keluarga Dimana kedua orang tua saya menjadi pecandu narkotik berbanyak tahun Dimana saya akhirnya ditinggalkan dan mengalami kecanduan di waktu muda saya Dan saya mulai merokok Rokok, tembakau, ganja Ketika saya masih berusia tujuh tahun Dan dalam beberapa tahun Hidup Tanpa bimbingan orang tua Lakukan apapun yang saya mau di jalan Dan memimpin hidup saya Dimana akhirnya saya mulai terlibat dengan masalah narkoba yang lebih dalam Yaitu syabu-syabu Dan lebih dari 15 tahun Hidup saya hancur Dan hidup-hidup berantakan Dan mulai melakukan kriminal Dan melakukan hal yang lebih gila dalam narkotik Ibu saya juga Menjual narkotika bersama dengan saya Tapi Tuhan punya rencana Dan ketika saya ada di satu rumah bandar narkoba Teman saya disitu Dan mereka katakan Mereka berbicara tentang Tuhan Lalu mereka pakai narkoba Dan saya begitu marah Saya katakan tidak ada Tuhan Dan saya tinggalkan tempat itu Dan di hari yang sama Saya ditangkap Masuk penjara Dan saya mengalami kemenangan bertemu Tuhan di penjara Lawat seorang bandar yang telah mengalami kuasa Tuhan Dia tidak bisa baca Tapi Tuhan pakai dia Pada saat saya diminta membaca Alkitab untuk dia Pria ini yang dalam penjara mulai menangis Pada saat Injil masuk ke hati dia Dan sejak saat itu Tuhan membuktikan bahwa dirinya adalah eksis Dan selain itu saya masuk ke Victory Outreach Rumah Pemulihannya Ketika saya lepas dari penjara Dan di rumah itu Tuhan muridkan dan latih saya Dan memenuhi saya dengan belas kasih Dan enam bulan setelah itu Saya menemukan diri saya dikirim ke negara-negara lain Untuk membangun gereja dan rumah pemulihan Sehingga banyak orang di seluruh dunia bisa mengalami kemenangan Jadi malam hari ini Saya berharap saudara boleh dikuatkan Saya berdoa Dimana saudara pun bisa menjadi partner dengan Victory Outreach Atau mungkin saudara punya seseorang yang butuh bantuan Victory Outreach di Bandung Ada disini untuk menolong Terima kasih Tuhan memberkati Sobat Maestro malam hari ini Sobat Maestro telah mendengar sebuah kesaksian Dan juga sharing dari visi Yang Tuhan taruh di pelayanan Victory Outreach secara menyeluruh Dan sebelum saya mengakhirinya Saya ingin memberitahu sekali lagi Jika ada di antara Sobat Maestro Yang memiliki keluarga, teman, atau siapapun Yang terlibat dengan masalah narkotika Kami dari gereja Victory Outreach memiliki Rumah pemulihan untuk mereka semua Untuk kaum pria Dan rumah pemulihan ini memiliki program kurang lebih satu tahun Tanpa dibungut biaya Jadi Sobat Maestro bisa menghubungi nomor telepon yang akan saya sampaikan Sehingga akhirnya kita bisa mengalami kemenangan sama-sama Untuk orang-orang yang kita kasih Dan ini nomor telepon untuk Sobat Maestro hubungi Jika Sobat Maestro membutuhkan di area tersebut 08211 5159758 08211 5159758 Dan saya percaya Sobat Maestro diberkati Dan jika Sobat Maestro ingin mendapatkan informasi lebih lanjut Hari Minggu besok kami dari gereja Victory Outreach Bandung Akan ada ibadah raya pukul 10 pagi Di Jalan Pungkur nomor 216B Sekali lagi esok hari jam 10 pagi Kami akan ada ibadah raya di Jalan Pungkur nomor 216B Dan kami mengundang Sobat Maestro yang mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut Atau mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Datang esok hari alami kemenangan bersama dengan Tuhan Karena esok hari saya percaya Pastor Christian juga akan melayani firman Tuhan di gereja Victory Outreach Bandung I believe he gonna share the word of God tomorrow morning Jadi mari kita sama-sama datang Invite seseorang Ajak seseorang Dan kita alami kuasa Tuhan Lebih di dalam ibadah esok hari Terima kasih Sobat Maestro Untuk kebersamaannya malam hari ini Sampai ketemu lagi Dan hubungi nomor telepon Jika Sobat Maestro membutuhkan informasi lebih lanjut Dan saya berdoa Kita akan bertemu esok hari Di ibadah raya Jalan Pungkur 216B Pukul 10 pagi Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita semua Amin Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime Bersama gereja Victory Outreach Dalam acara Treasure Out of Darkness Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling Dapat menghubungi 0821-1515-9758 Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda